Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extens sekarang. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menegaskan keyakinan Partai Nasdem mendukung sosok Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Tiga bakal calon presiden Anies Baswedan, Prabu Subianto, dan Ganjar Pranowo hadir menjadi pebicara dalam ngobrol publik Belajar Raya 2023 di Pos Blok Jakarta hari ini. Ketikanya hadir untuk memberikan pandangannya dalam dunia pendidikan Indonesia pada saat ini. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Sheeha Al-Hadar dan juru kamera Maulana Ridwan langsung dari Pos Blok Jakarta. Sheeha, hal-hal menarik apa saja yang diutarakan para bakal calon presiden mengenai persoalan pendidikan ini? Selamat sore Egan dan juga Pemirsa. Benar sekali bahwa hari ini ada tiga bakal calon presiden yang hadir di Pos Blok Jakarta untuk berdiskusi politik. Tadi pagi jam 10 Anies Baswedan telah hadir dan memberikan materi dalam diskusi politik bertajuk keberlanjutan dalam dunia pendidikan. Kemudian tadi sekitar jam 3 Prabu Subianto juga hadir untuk memberikan diskusi politik dengan tajuk Belajar Nggak Harus Di Sekolah. Dan kemudian saat ini tengah berlangsung diskusi publik, maksud kami bukan diskusi politik, mohon maaf, diskusi publik dengan tajuk semua punya peran nyata dalam dunia pendidikan. Nah dalam diskusi-diskusi publik ini memang ketiga bakal calon presiden ini berkesempatan untuk menyuarakan gagasan-gagasan mereka tentang dunia pendidikan. Kemudian juga bercerita tentang bagaimana ketika mereka dulu masih berada di bangku sekolah seperti itu. Tadi pagi Anies Baswedan sempat menyebut Indonesia mengajar yang ia inisiasi dan juga kemudian ia menyebut tentang betapa pentingnya saat ini kursi-kursi di bangku sekolah yang masih kurang dan tidak sesuai dengan jumlah siswa yang akan bersekolah seperti itu. Kemudian juga ia menyuarakan tentang memberantas buta huruf seperti itu karena itu merupakan hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan Indonesia. Kemudian juga kesejahteraan guru juga menjadi highlight dalam diskusi publik yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Kemudian tidak jauh berbeda, tadi Prabowo Subyato juga sempat mengutarakan pendapat-pendapatnya dalam diskusi publik ini yang mana ia menceritakan tentang sejarahnya ketika ia masih berada di bangku sekolah. Yang ia menyebutkan bahwa sebenarnya guru-guru yang galak ataupun guru-guru yang keras itu justru menjadi kunci dalam perkembangan siswa-siswa agar menjadi lebih baik. Kemudian juga ia menyebutkan bahwa hal yang terpenting dalam dunia pendidikan saat ini adalah kesejahteraan guru karena ketika guru itu sejahtera maka muridnya pun pendidikannya akan juga terjamin. Kemudian juga Prabowo tadi meng-highlight tentang saat ini pemerintah seharusnya mencari kekurangan-kekurangan di dalam dunia pendidikan dan kemudian berusaha mencari solusi dalam kekurangan-kekurangan tersebut agar pendidikan Indonesia menjadi maju karena pendidikan ini merupakan hal yang sangat penting. Nah ketiga bakal calon presiden ini hadir di Postblok Jakarta menceritakan tentang gagasan di dalam dunia pendidikan. Ini dapat menjadi kesempatan bagi ketiga bakal calon presiden ini untuk mengutarakan gagasan-gagasan mereka ketika nanti apabila mereka terpilih menjadi presiden di tahun 2024 mendatang. Kita masih menunggu nanti apakah apa saja yang disebutkan oleh Ganjar Pranowo yang saat ini masih berlangsung diskusi publiknya di Postblok Jakarta. Sebentar itu Egan, kembalikan dah. Baik, terima kasih atas informasinya Sheha Ahadar langsung dari Postblok Jakarta. Terima kasih atas informasinya Sheha.